Satu lagi calon legislatif dari kalangan kaum milenial sekaligus serikan di Partai Demokrat Jambi, Mutiara Ramadhani, yang juga bakal calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jambi yang mampu mendongkrak elektabilitas partai. Nama calon anggota DPR RI Dapil Jambi dari Partai Demokrat Mutiara Ramadhani berpeluang melenggang ke Senaya. Nama Mutiara Ramadhani salah satu nama caleg milenial yang patut diperhitungkan dan berpeluang mendapatkan kursi. Bukan tanpa alasan, saat ini Mutiara sudah masif melakukan sosialisasi. Selain memasang atribut seperti baliho, Mutiara juga gemar bersosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Mutiara Ramadhani merupakan caleg dari keterwakilan perempuan yang juga selaku aktivis perempuan. Caleg DPR RI Mutiara Ramadhani mengatakan, jika dipercaya menjadi anggota DPR RI oleh masyarakat Jambi untuk duduk di Senayan nantinya, akan berpihak kepada anak-anak muda melalui kebijakan dan memberikan kontribusi positif yang lebih masif. Mutiara menuturkan dirinya akan berusaha dan berdoa untuk maju dan menjadi salah satu perwakilan dari anak muda, muda dalam artian secara pemikiran, adaptif, progresif, dan mau terus belajar. Mutiara juga yakin dengan kita turun ke masyarakat, berdialog dengan mereka bisa meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Kesehatan biar di jaga, terus fokusnya ke mana, yang pasti kita harus tampilan yang terbaik, kirim semua apa yang harus diperkuat, atau misi-misi yang harus diperkuat, terus tandem-tandem, turunnya waktunya kapan aja, sama memperkuat jaringan-jaringan. Seri Junia Putri, Jek TV, melaporkan.